kem aja ada jendulanya ya emang harus kayak gimana lagi Innova Reborn aja ada Famous kalau ini sih iya kalau ini gue juga harus iya sih kotak-kotak kayak gini kasih memper kayak dikit gitu dong, eh nanti tenang ada jual memper besi feelingnya tuh kalau liat mobilnya langsung aduh rasanya kayak groves Innova gak ada suaranya Innova biasanya kayak suara khas satu TR ya itu mau tes mobil lagi, mau larin lagi ya kan bisa diliat lah di samping ini mobilnya udah jelas lah ada tulisannya lagi? jadi kalau sejarah Kijang udah dari tahun 72 emang iya? 72 apalapan? 77 77 ya maksudnya? 77, pertama deh Kijang buah ya ya? om gue aja belum lahir jaman itu kita emang kali ini mau ngeliat apa aja yang udah berubah kalau saya sangat suka dengan mobil ini, kalau Mike tadi dia bilang yang reborn eh ini reborn lagi dong namanya reborn ini zenix ya kalau itu reborn kalau reborn kan lahir kembali zenix apa? gak tau gue gue juga ntar tanya lah dia gak suka gue suka yaudah kita liat buktikan aja siapa yang paling bener iya 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 oke, sebelum melihat videonya ini dibilang apa jelek kata iya kan itu oke depannya oke cakep kayak highlander baby highlander ya iya bener highlander masih mirip ribor enggak lah jauh man, ini dua yang mirip ini garis ini lampu oke lah dia ada bagian bawah gitu tapi beda lah, kapal sini turun di sini sama kayak ribor enggak ini ribor emang begini power domenya? iya 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 eh mobil kantor kita aja inokal ribor tapi enggak ada power domenya gini, iya enggak ada power domenya gini, ini tengah enggak lebih sini iya ini walaupun mesinnya ke bawah banget ya tapi ada power domenya, nanti kita lihatin ya posisinya, ini kayak fisik ya mesin V gitu, iya mesin V makanya dibikin ada giniannya, tapi kenapa selalu mereka berdua berdebat karena ini sebenarnya mewakili opini netizen si michael enggak suka, 360 camera aja ada judulannya ya emang harus kayak gimana, 360 camera nya nomor kayak gini, semuanya alpac juga kayak gini, kan ngumpet bisa dibikin dalam ya mungkin lebih rapi lah, di dalam ngempet, risiknya kayak gini, tapi enggak senada sama diamondnya ini loh ini apa jendolan? iya yang penting dia punya camera 360 udah, selesai masalah, pokoknya lo tau nggak yang LED-LED yang apa tuh, proji-proji, aneh kecil-kecil, kayak gitu kan mbak? enggak lah beda man, oh enggak lah ini emang bener-bener ada postingnya cuy, beda ini bagus, ini lu lihat senyuman di sini kayak si RV yang facelift terakhir lu lu, iya sih agak mirip, agak mirip, bahasanya, bahasanya sama, bahasanya sama, tapi keseluruhan-keseluruhan nih, lihat, Nova Reborn aja ada frameless, iya sih, kalau ini sih iya, iya sih, kalau ini gue juga harus iya sih ini dia ada siulan ya kalau lu kecepatan 120 ke atas, iya banget, tapi, tapi ya fake ya, dulu ada penelitian dulu, kalau yang frameless itu makin susah dia gerakannya, karena kena angin, kenceng dia nahan ya kalau ini, maksudnya biar aerodinamika gitu biarney lewat doang dan ini dia platform Baru ya TNGA, talk about a new global architecture, ini platform yang sebenarnya pake hampir semua Mobil baru Toyota, kan? iya mobil yang modern lah ya, modern ya dan Front Wheel Drive sekarang iya, tapi tadi gue denger-dengar Toyota tuh memang memperhatikan kebutuhan penggunanya, apa ? artinya pengguna kebutuhan pengguna, yang pakai Innova itu ya buat jalan offroad, sosial berjalan jalan yautabel, itu kalo Every evening, night Meter transform kamera menurut gue gara-gara dia ngeliat di Palembang tau gak loh yang Innova banyak dikasih ban overhead belakangnya iya disana doang, disini kagak mah ini Palembang sama Medan tuh style kayak gitu iya, disana doang saya yang lebih kuat daripada di sini oh iya pasti cuman kan, katanya yang memakai Toyota Innova ini banyak di perkotaan yang butuh kenyamanan makanya yang bikin nih sekarang kan infrastruktur udah bagus eh infrastruktur kan udah bagus lu dari Aceh sampe ke Jawa ke Bali itu udah jalan tol semuanya semuanya memang ini paling cocok tol aja hancur kan jalan-nya oh iya emang dikit dia kan ini MPC multi-purpose crossover terus langsung... hancur emang dia MPC? bukan MPV lagi kalau ada dari mereka MPC iya, tapi kan sebenernya MPV masih ditutupkan iya mau liat sekarang mau liat kondisi mesin aja coba coba Mike coba Mike oh belum pegang ya tuh tuh liat deh ini super rendah loh ini mobil gue yakin tanpa dijalanin agak kurang limbungnya iya dibanding yang sebelumnya bener manuvernya pasti lebih enak hybrid itu bisa diturboin gak sih? dioprek gitu bisa gak sih? hehehehe gak tau sih beli aja yang bensin di atas pake super charge kan masih banyak space beli yang hybrid aja kayaknya gak bisa sih kalo hybridnya gak bisa ya? kayaknya udah rusak ya? rusak kayaknya tapi lu tau gak kenapa nih intakenya di atas banget? biar tinggi biar gak masukkan air biar kalo kena banjir gak gak khawatir banget nah kalo dibagian samping sebenernya karakternya jadi mirip rush iya 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 spion? ini innova yang ketinggalan satu ini doang iya identitasnya spion doang ini kalo kita ngambil angle kamera disini cuman kotak gini doang pasti ngiranya si avi karena ya gendut-gendutnya 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 oke gak ada pasti kecil iya sama yang gue paling suka yang lebar tapi udah apalagi di PG itu luar oh iya astabal karena lebih gak lebar lagi kan tapi velgnya cakep banget udah gitu mau dia kita bilang karakternya disamping kayak rush iya orang tetep bilang ini kijang Toyota itu namanya memang kuat lah ya iya di Indonesia gue lewat gang di daerah kebenjeruk pake BMW X4 msport lewat sana kan jalan kecil gua lewat ada ibu-ibu ngomel oh lagi yang lewat sini pake Fortuner wah ini BMW X4 gue apa? satu yang gue gak suka nih ini nih Mike kenapa? gak usah ada chrome-nya bagusan iya kan ini tipe Q iya emang harus chrome gitu ya dilebihin chrome-nya gak juga sih kok gila sih chrome lainnya engga gua gak terlalu suka sih chrome-nya gak terlalu suka gue ya tipe flying mahal Toyota indonesia people they love chrome dan ini menurut gue ini warna favoritnya Toyota kayak sekarang ya? apa tuh? white pearl white pearl banyak orang pasang atas loh chrome- chrome- chrome di mana mana oh udah keliatan ya atas bisa dilihat ini merupakan produksi yang temin pertama yang pake pake panorik sandro mantap dan ini lumayan panjang ya ini keren, oh dia mau ngakui keren itu keren ya ini nih, ini menurut gue yang rush banget nih ini rush banget ini garis ini loh garisnya dua ya, dua gitu feelingnya tuh kalo liat mobilnya langsung aduh rasanya kayak gerobak enggak lah, enggak rasanya sih kalau orang udah pernah naik rush iya, jadi ngeliatnya kayak apa? apa ini? mobil, Mike lo udah bikin depan kerbi-kerbi bagus, seksi, so whatever ini berapa? ini kayak outlander sih belakangnya outlander pajero lama yang kayak gua pake, kan style-nya kayak gini nih lampunya, turun terus segitiga disini tapi lu suka kan? jujur, gue depan belakang kiri kanan cakep ya, proporsinya? cocok, gue memang pecinta Innova, cewek dari Kijang enggak, gue dari Kijang Capsule sih ini calon ini calon pantat penyok iya, karena ini terlalu deket sih nah nanti misalnya ketika misalnya tabrak belakang nih ya tiang aja yang ini mundur balik lagi nih ya yang ini kagak pantat penyok bener tapi kan ada kamera sensor aman sensor aman lah kenapa enggak? oke lu mau bikin agak kotak-kotak kayak gini kasih bumper kayak dikit itu dong eh nanti tenang ada jual bumper besi hahaha banget Innova pake gitu kan? tapi enggak guna gue yakin satu bulan mau beli dijual ada jual bumper besi udah pasti udah pasti itu lo tarik langsung patah ini yang istimewa lah karena di tipe Q bukannya kayak gini nah ini yang menurut gue ubahan paling bagus di sini signifikan ya? signifikan dulu Innova Reborn oh kursi belakang Innova dari Innova pertama mas kursi belakangnya flat ya flat Innova pertama dia udah ke atas kan Innova yang kedua yang Reborn masih ke atas iya ini karena dia udah front wheel drive enggak ada garden di belakangnya udah dia rata lantai kalau dulu kan nempel di sini eh bukan nempel ngelipet ya ngelipet ke atas itu menurut gue mengurangi volume karena lu semakin ruangnya kiri kanannya makin tebel kan sama satu Vick yang gue kesel tuh kalau kita naik mobil operasional kita ini dilipet nih enggak bisa nempel enggak bisa rekline kesel banget cuman kayak kemarin pas kita berjalan jauh tapi ini kalau diturunin kayak gini enggak bisa mundur all the way oh iya iya cuman kan Bardi kalau lu posisi gini bawa barang dong ya lu berarti lu bawa barang lu enggak bisa duduk dengan nyaman juga tapi depannya lumayan lah bagus ntar kita lihat lah tapi yang pasti ini yang bagus menurut gue karena ini karena lihat aja spesiesnya makin gede kan gede banget Mike tambah lagi mobil ini semakin lebar gede banget ini yakin gue semakin pendek ya memang karena biasanya gue kemarin bareng dari Nova karena karena mobil ini dia kan udah gak leather frame jadi bisa dibikin ronda iya iya enggak cuman hei cuman ntar dulu Mike ini nih kalau lu naik ya kan sana gue hitam dong ah ya hitam kan ya copot ya rusak ya rusak ini nih maksud gue Mike karena pendek ini lu kalau bawa galon bawa apa lebih gampang gak bikin sakit pinggang lebih senang lah lebih senang lebih happy lah kan gue kotor nih ah sebelum kita coba mobilnya inflasinya ternyata ada hal unik tadi ya iya ini buka pintu bagasi bisa dengan voice comment tulisannya apa teman? nih ucapkan hi Innova say hi Innova untuk mengaktifkan voice comment ya kan hi Innova ucapkan buka pintu kok bingit dia say buka pintu kemudian mundur step back mundur step back hi Innova mundur step back buka pintu ini udah kebuka tutup pintu gak bisa gak? berhenti close tekan tombol back door switch untuk menghentikan pintu belakang ketika beroperasi itu tekan ini oh iya ini cuma bisa bantu buka doang buka dan tutup tutup bisa ada tutup pintu sebenarnya ucapkan hi Innova say hi Innova untuk mengaktifkan voice comment sama ucapkan tutup pintu kemudian mundur mungkin settingannya belum di set iya belum di hi Innova ini lu liat rampu udah perpet Mike tutup pintu mati ini eh tapi bunyi loh penng gitu maneh coba ya lu geser dulu mungkin dia gak mau tutup gara-gara dulu iya coba hi Innova tutup pintu bukan itu mah suara suara disana gak tutup pintu beda enggak ini pintu bagian sih bunyi ini apa karena akinya yang ada suara mungkin sih atau setupnya bukan bahasa Indonesia Mike ini ada bahasa Arab iya bahasa Arab ahlan Innova tolong buka pintu iyalah Habibie halos halos tuh ketrop kan kagak bisa ditutup iya udah mati dan kalo udah dalam berasa kan perubahannya dia duduknya lebih rendah jauh lu liat ini gak ada channel ya apa sih namanya gak ada terowongan gak ada terowongan dibawah teman garden dulu eh gua bisa gini gua bisa gini gua harus terus si bagus ya gua bisa gini tuh enak banget itu untuk tipe Q yang ini lu kayak anak kecil ya bolak banget iya karena emang bisa Mike emang bisa enak gampang tapi menurut gua ini gak selebar yang lama kenapa ya enggak lebih lebar coi gua ngerasih ini nah dia tipenya memang mengkerucut iya mengkerucut gitu kan iya depannya mengkerucut gitu loh ini gua di paling belakang berasa duduknya kayak dikinjang kapsul tau gak loh yang di tengahnya ini masih lebar bisa memuat 8 dulu inget gak loh ini lu gede banget tuh iya tapi kayak dashboard aja jadi keliatan kecil kayak mencer veloz dashboard lihat keren ya sekarang ya keren vibesnya udah berubah jauh sih iya ini kayak kalo dari head unit sampe tombol-tombol AC udah kayak LC 300 loh loh oh iya mirip bikin iya kan cuman gua gak suka satu nih harus gua akuin gak tuas transmisinya menurut gua kurang premium rasanya kayak high ace dan gede ya kayak kali ya itu loh tiangnya posisinya karena dia taruhnya di dashboard bukan posisinya Mike itu loh tiangnya yang chrome itu loh yang tengah itu loh yang ditutupin pake kulit yang bawah yang bawahnya tiangnya yang chrome itu ini iya itu jalurnya iya sih yang menurut gua kayak kali ya itu iya sih harusnya ditutupin gitu loh Vick maksud gua biar rafi iya iya di kulitin 600 juta bos itu kayak mobil zaman dulu tuh nah iya kurang ya tapi memang enak ya dia kalo untuk yang tipe Q joknya warna hitam otoman tipe V sama G itu ada sebagian ada coklat-coklatnya dikit loh ya udah sekarang kita bahas fiturnya oke fitur udah pasti ada yang terlihat ya panoramic sunroof bos ini gede banget ini ini android cuy tuh bisa muter spotify, youtube, netflix ini bisa disini bisa nyambung ke wifi nah wifi dan dia ada bluetoothnya jadi kalo lu pake TWS apa wireless bluetooth gitu eh speaker headset headset bisa nyambung kesini mantep cuy ini dulu cuman gua keselnya yang ketiga kasihan Vick masa mikut nonton gini kasihan banget kagak kedengeran dia ada speakernya built-in masih mending kayak gini daripada tv disini kan oh iya iya sama yang bagus nih keren menurut gua ini nih ini iya simulasi keren dia ada iluminasinya tapi ini ya ambient light kisi-kisi AC murahan banget ya rasanya ini mobil rakyat Mike ya ampad steel harganya berapa 600 14 juta ini masih lebih mending Innova Reborn loh daripada gini iya sih apa namanya Innova itu memang sebuah mobil yang low profile iya tapi Innova Reborn tapi bukan rasanya yang low profile iya dia memang feelnya low profile tapi dia tuh orang kaya gitu karena mobilnya mahal tapi Innova Reborn jauh lebih berharga lah feelnya ini loh lebih proper iya enggak Mike karena disitu dikurangin pindah ini loh disini pengaturan sekarang iya disitu kalau dulu kan biasa kan diatas kan iya tapi masa come on this is so tipe Q udah ada TSS dia ada dan TSS level 3 ya iya generasi ketiga generasi ketiga kayak Foxy iya kayak Foxy dia ada lane keeping assist dia ada adaptive cruise control ada rem otomatis ada blind spot jadi fiturnya memang mantep ya menurut gue ini full spek ya full spek rivalnya siapa sih di Indonesia Cortez Cortez sama Cairns harganya udah jauh banget jauh banget ya dan menurut gue ini udah naik kelas sih Vick sama ini nih yang lu dudukin ini fitur yang terbaiknya Ottoman seat ini ada light race nya tapi kebetulan baterai nya lagi drop ya jadi gak bisa hidup light race nya oh bisa bisa tapi pelan banget ketika lu aktifin ini iya kaki lu ngangkut disitu iya benar sih tapi tetap kaki lu masih bisa ada space sedikit lu ngangkut gue tau gak RSE rear seat entertainment rear seat entertainment sama jok captain seat karena ini yang hybrid ada EV mode nya iya terus apa lagi terus kita coba ya yang kita coba nanti iya udah ayolah yuk di belakang soalnya gak ada apa-apa nih gue mau ngomong apa-apa bingung jok nya baris kedua ini juga elektris ya udah tapi sempit ya kulkasnya hilang dong kulkasnya hilang ya iya oh iya yang lama juga bukan kulkas mah gitu cuma ventilasi doang kan di Fortuner Innova ada itu bermanfaat nih padahal ya bermanfaat banget nih oke kita udah di dalam Innova yang hybrid ya tipe V tapi tipe V hybrid kayak yang tadi ya bukan nah ini sekarang dia baterai lagi nyala nih sekarang motorin apa namanya kompresor AC AC dingin tapi mesinnya belum nyala ini kalau dinginnya dingin AC nya iya cuman ternyata setelah kita rasain nih posisi AC di sini ini gak menyenangkan sebenernya iya karena ini nyorot langsung ke muka ke bagian samping kepala kalau enggak Michael nih gue kasih Elos Vertigo nih dan ini mobilnya startnya itu kayak Honda Vario kalau lu samainnya sama Honda Vario ya betul ya mas ya ini mesinnya lagi mati nih kan sekarang nanti kita gasnya pasti nyala kan mas kayak iya gak salah dia nanti akan dia akan komputernya dari dari kendaraan dia akan bantukan perlu tenaga sebesar apa oh lu switching ke mesin gak perlu elektrik mas ya karena ini hybrid udah generasi kelima jadi udah udah paling canggihnya lu untuk saat ini di Toyota dan untuk record nih Vic baterainya ada di bawah di sini di sini kan di depan oh iya 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 makanya di sini ada ada jendola dikit tapi kan gak ganggu kita sama sekali tapi bisa full EV aja gak sih? ini kita coba ya ini udah drive parking brake udah mati coba kita gas ini EV ini EV ini EV nih sekarang nih ini suaranya guys Innova gak ada suaranya Innova biasanya kalau iya suara khas 1 TR ya tapi ini kalau kita gas dikit kita kipas nah itu mesinnya nyala eh tadi pas gua kan kita ngeliatin situ ya turun gua ngerasa ini kok lebih empuk ya tadi pas kita awal coba kok gak begitu empuk ya ini ada baterai hybrid menurut gua iya tadi kita pake bensin biasa tadi kita bensin biasa ya iya kok yang tadi ngerasanya lebih enak ya kayaknya ya ngayimnya dan mungkin yang ini tekeran bandar udah disesuaiin kali ya mas ya enggak gua malah lebih enak ini iya lebih empuk kan iya enggak tadi pas kita ngerasa yang bensin biasa itu ya feelnya mirip sama Innova yang lama iya tapi pas ini ini agak beda sih ini pake mesin ini hidup mesinnya sekarang oh hidup lagi charging lagi charging posisi duduknya bisa rendah banget cuy ini sekarang mesin yang bekerja nanti kalau dia udah dia rasa baterainya udah cukup buat jalanin EV otomatis mati sendiri mesinnya iya dan dibelakang menurut gua posisinya lebih enak jauh sekarang ini Michael mundur banget tadi iya ini ini legroom ini Vikri nyetir ya Vikri nyetir legroom gua aja ini masih 5 jari ya kan ini belum paling mundur ini coba gua paling mundurin set berapa nih kaki gua mepet memang tapi masih bisa 5,6,7,8,8 hampir 9 jari lu dan lu pas nempel oh nempel tapi masih bisa kan tapi kakinya pelipet gimana gitu mantu ya ini dia lagi ngecas tuh nanti RPM naik sendiri oh CVT dia pakenya transmisi CVT betul ya mas ya iya CVT tapi ga berasa CVT ya berasa kok berasa ini mas CVT tadi kita coba yang bensin kan sobat gua juga bingung mobil hybrid itu biasanya kan dia direct ke roda ya dari motor listrik mesin ke motor listrik roda gitu kan rata-rata kan kayak gitu ya tapi kalo ini pake transmisi gitu loh gua juga bingung kenapa ya mungkin bekerja simultan sih menurut gua jadi saat si EV mode doang berarti motor listriknya nempel sama transmisi CVT gua rasa sih gitu ya oh tapi ini sekarang EV mode tapi enggak enggak bisa karena baterainya masih masih belum cukup masih belum cukup ya tapi setau gua dia juga punya itu kan auto start stop engine auto dia berarti ya ada ga? masih nya sih ada ya mas ya mungkin yang Q mungkin kalau yang ini tidak ada ya masih nya sih ada mas kalau menurut gua kalau mobil hybrid ternyata-ternyata kayak CHR gitu-gitu kena lampu merah tergantung tergantung baterai mas tetap kalau baterainya masih ada cukup dia akan matiin mesin nih mas ya dan tipe V ada yang captain seat juga apa enggak? enggak ada oh enggak ada nah ini sekarang ini sekarang dia listrik nih jadi kursus ya mas ya? soalnya lagi pejabat kok harus sambil yang Q ya? IP nya nyala biar bisa tiduran ya kenapa harus pejabat sih biar lebih nyaman ya? pejabat tebel pejabat tebel ya bener juga sih biar keluar tuh lebih bawah gitu ya? iya jadi daripada beli Alphard bisa menghemat Innova sekarang dan kan ada itu kan ada himbawan dari pak President kan? apa? pejabat-pejabat sekarang harus tampil low profile iya Innova tuh low profile walaupun harganya mahal iya dan dari dulu Nike Innova pun mau ke kondangan yang super mewah pun nah Nike Innova masih poh iya iya orang kaya nih iya kan sesuatu hal yang aneh ya? iya oh ini Android ya? iya ada Netflix kan tadi kita udah bilang bisa Netflix beneran bisa YouTube ini anak gue senang banget pas ini bagus ya ini juga Android mas? enggak kayak apa? yang RSA nya? TV tengah yang menonjol itu yang enggak guna iya lah ini mantep sih ya? mantep ya? bagus ini ini mesinnya nyala sekarang tapi yang jalanin itu motor listriknya karena mesinnya itu ngecas si baterai ngecas baterai kan? tapi ini motor listrik yang jalanin sekarang kan? iya soalnya pas gue injak pedal gas mas RPM nya kayak mesinnya kayak diam aja gitu idle gitu suaranya oh berarti ini saking canggihnya dia bisa nentuin ya kapan mesinnya kerja kapan dia ngecas dua orang gitu ya? iya wah harusnya sih bisa irit maksimal nih Fik mesinnya ya? Corolla Cross dia irit banget kan? klaim nya 120 120? 120 itu biasanya pengujian di pabrikan yang lu constant gitu loh speednya biasanya kan? ini enaknya gini nih 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 kan lagi nyetil kan? di steering driver iya sorry di steering driver kan nih ada driver Fikri kan? driver Fikri tinggal wah wih 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 kayanya macet ya? iya iya menurut gue kita sayang banget macet karena gak bisa gak bisa ngetes high speed kejadinya iya nanti aja kita compare ya udah lah nanti kita minjem aja mobilnya ayo iya nanti kita review sampe malem masuk kesimpulan iya gimana Fikri? beli apa engga? beli apa engga? karena gue pecinta kijang ya kalau ada didit sih gue beli iya beli tapi mungkin yang reborn diesel sebelum itu namanya gak beli itu masih ada itu maka gak beli gak bisa beli fleet doang iya iya ya oke beli sih tapi enak juga loh enak ya mas halus lagi tapi diantara kesimpulan yang mau beli tadi ada satu kekurangan yang sebenernya bisa kita temuin kali ini ya cuma satu doang tuh iya build quality nya entah kenapa mungkin ini mobil pre-production iya mungkin mungkin tapi kita lihat tadi ada beberapa panel agak gombang ya gombang gak rapi iya iya sama door trim agak gelombang-gelombang kayak gak pas iya iya paling mahal 600 14 juta rupiah tipe QTSS hybrid iya sedangkan yang paling murah tipe G iya nih oh engga tipe G bensin ini hybrid tanpa hybrid gue gak ngeliat ada manual nih gak ada CVT semua CVT semua harganya? 419 juta rupiah mahal loh tuh 419 ya mahal loh dapet tipe termurah ya iya ah dulu rinovian dulu tuh tipe yang ke atas kan iya masa? pengalah pengalah eh enggak lah tipe G iya itulah pokoknya iya tipe V emang kami akan segera melakukan komparasi juga lah kalau dapet mobilnya kalau dapet tapi komparasi sama apa juga bingung nih lawannya apaan? reborn jauh reborn gue juga reborn bener sekian dulu video kami kali ini like like komen subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!